Terima kasih telah menonton Seorang pemuda di Mimika ditangkap polisi karena mencuri kalung emas milik penjaga kios Seorang anak di Merauke terpapar COVID-19 Puluhan warga korban bencana banjir dan longsor masih bertahan di gedung olahraga Universitas Cenrawasi Seorang penjambret yang merampas kalung emas milik korbannya di Jalan Mapuru Jaya Mimika di Ringkus Polisi Sarifudin merampas kalung emas dari leher korban seorang wanita bernama Saderyani yang saat itu sedang menjaga kios miliknya Saksi mengatakan pelaku datang dengan berpura-pura membeli rokok lalu tiba-tiba menarik kalung dari leher korban Pelaku berusaha melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun korban dan suami nekat melawan Kemudian dia melihat kalung di lehernya penjaga kios dia berusaha merampas kalung tersebut kemudian endak melarikan diri Korbannya berusaha untuk melawan dengan cara menahan motornya kemudian berteriak minta tolong Lalu dibantu oleh suaminya Mereka sama-sama menahan pelaku Terus Sambil Berjumpa dengan pelaku Korban Sembari berpura terus Di dalam klengku kemudian Datang masyarakat setempat Membantu Mengamankan Pelakunya Lalu kita merekom Kita menamankan Membantu Satu milik motor Berusaha melakukannya Kemudian korban yang kita arahkan untuk buat laporan polisi Sehingga berhubung Sari Fuddin langsung dimasukkan ke dalam rutan Polsek Mimika Baru Dan akan diproses hukum Dari Mimika Papua Igo Batmomolin melaporkan Yakub, pemuda yang tinggal di Jalan Patimura Mimika Terpaksa harus dibawa polisi karena mabuk dan membuat onar Selain berbuat onar Ia juga menganiaya warga sekitar Warga sempat menegur pelaku namun tidak digubris Sehingga warga kesal dan melaporkannya ke polisi Dalam keadaan mabuk Polisi langsung membawa Yakub ke kantor polisi Karena khawatir warga emosi dan main hakim sendiri Setelah sadar Yakub akhirnya dipulangkan ke rumahnya Ia diminta untuk tidak mengulangi perbuatannya Karena bisa diancam pidana Dari Mimika Papua Igo Batmomolin melaporkan Sebuah sepeda motor yang tidak jelas Siapa pemiliknya ditemukan warga Di semak belukar Blorep, Merauke Kamis kemarin Sepeda motor diserahkan langsung ke anggota Polres Merauke Ibda, Darminto Yang kebetulan saat itu hendak apel pagi Lalu diminta warga untuk membawa sepeda motor tersebut ke Mapolres Ini mau apel jam setengah tujuh diberhentikan masyarakat Di Blorep Di tanah persiapan untuk terminal tanah kosong gitu Ditemukan motor Dalam kondisi robo Terus jobnya terbuka Akhirnya saya laporkan ke SPKT Untuk diambil mungkin motor barang curian atau bagaimana Jadi diamankan di SPKT Polres Merauke Jadi begitu saja Pemiliknya tidak ada tempat? Pemiliknya tidak ada Jadi motor kondisi robo jatuh Tidak ada pemiliknya Sepeda motor tersebut merupakan sepeda curian yang dibuang pelaku di kawasan Blorep Belakangan pemilik motor datang melapor Ia mengaku memarkir sepeda motor tersebut di halaman rumah tanpa kunci stang Esoknya sepeda motornya sudah hilang Polisi saat ini masih mencari si pencuri sepeda motor Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Setelah dua pekan tidak terdengar ada kasus COVID-19 Kamis kemarin seorang anak berumur 7 tahun di Merauke terpapar COVID-19 Pasien saat itu hendak bertolak keluar Merauke menggunakan pesawat terbang Namun akhirnya batal berangkat Karena hasil tes PCR yang dikeluarkan RSUD Merauke menunjukkan bahwa dia positif COVID-19 Sementara kedua orang tua dari si anak dinyatakan negatif Saat ini pasien masih menjalani karantina mandiri Satu perjalanan ya dok? Mau berangkat Nggak berangkat? Dia kan anak kecil belum vaksin jadi kan harus PCR Karena hasil PCRnya positif Anak kecil yang berapa tahun dok? 7 tahun Memang sebelumnya dapat diketahui di mana dok? Artinya di rumah sakit atau di bandara? Di rumah sakit yang mau PCR untuk berangkat Asalnya keluar ternyata positif ya tidak jadi berangkat Kira-kira tracingnya dari mana dok? Iya? Tracingnya dari mana mungkin dari pengakuan? Ini nanti di tracing sama teman-teman di puskesma Tapi kan kalau anak kecil begitu ya paling kemungkinan dari keluarga Tapi kan orang tuanya dengan ini semua negatif Negatif semua ya Dan kalau saya lihat ini ya dia udah lama Jadi kemungkinan mungkin dari keluarga ada yang positif Tapi sekarang sudah sembuh terus dia masih Tapi dari yang kasih di value-nya juga Kemungkinan dia sudah tidak menular Artinya mungkin masih sisa-sisa aja Munculnya satu kasus positif COVID-19 ini Menandakan bahwa pandemi masih mengancam Dan kapan saja bisa merebak luas Apalagi saat ini varian baru sudah muncul Dinas kesehatan meminta warga Merauke tetap waspada Dan tetap menggunakan masker Serta menghindari kerumunan karena cara inilah yang efektif menangkal virus Muhammad Ritwan melaporkan dari Merauke, Papua Varian baru COVID-19 Omikron saat ini tengah merebak di sejumlah wilayah di Pulau Jawa Dinas kesehatan Merauke meminta warga agar waspada Dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat Untuk mengantisipasi penyebaran Dinas kesehatan meminta penumpang pesawat dan kapal dari Pulau Jawa Segera memeriksakan diri ke puskus mas terdekat Untuk memastikan terbebas dari paparan varian Omikron Saat ini bisa dipastikan varian Omikron belum merebak di Merauke Namun Dinas kesehatan meminta warga tetap waspada Karena bila terjadi, fasilitas kesehatan di Papua belum mumpuni Menanggung beban pasien yang harus dirawat Kawasan-kawasan bandara tertentu masuk itu Begini, untuk yang kasus Omikron kita memang harus tetap waspada Strategi kita sudah kita suratin ke puskes mas Cuma memang sedikit kesulitan di data Tapi lewat kesempatan ini Saya ingin menghancurkan kepada warga Merauke Yang baru berpergian Baru datang mereka ke Merauke Misalnya dari Jakarta Atau dari Manado Di Makassar Dalam rangka peningkatan keusupadaan ini Kita hancurkan untuk mereka setelah kedatangan 5 hari kita periksa Mereka kalau bisa Kalau bisa ya dalam rangka kekosupadaan ini Kita harapkan 5 hari setelah kedatangan Mereka ke puskes mas terdekat untuk kita periksa ulang Dengan antigen minimal kita deteksi dengan antigen Kalau antigen yang positif Kemungkinan penularannya ada tinggi Ya mungkin kita pemeriksaan lebih lanjut Saat ini Dinkes memperketat keluar masuk orang di bandara dan pelabuhan Dengan melakukan pemeriksaan ketat Serta wajib menunjukkan surat bebas COVID-19 Sejauh ini para ahli mengatakan Varian Omikron tidak berbahaya seperti varian Delta Namun mudah menular Sehingga dikhawatirkan bisa menibulkan banyak korban Serta melumpuhkan fasilitas kesehatan Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Klinik Pratama Polres Merauke Kembali membuka gerai vaksinasi untuk anak-anak Langkah ini langsung disambut positif Dan antusiasme orang tua Yang datang membawa anak-anak mereka Untuk divaksin Sebagian orang tua di Merauke Sudah menyadari pentingnya vaksinasi Mereka khawatir anak-anak mereka terpapar COVID-19 Khususnya varian baru Omikron yang saat ini sedang merebak Kamu kesini mau apa Pak Kesia? Vaksin Vaksin yang pertama ya Kesia umur berapa? 8 8 tahun, berarti kelas berapa? 3 ya? Kelas 3 Kenapa Kesia mau vaksin? Takut corona Takut corona Nah kesini vaksin disuruh ibu atau bapak Atau memang kemohon sendiri Kesia? Apa? Kemohon sendiri Oh gitu Terus Ini teman-teman yang lain sudah vaksin Kesia? Sudah ada yang vaksin? Di sekolah kah belum ada? Baru Kesia sendiri ya Kenyawan Kelas berapa memang? 1 SMP 1 SMP Berarti mulia berapa tahun itu? 11 Nah kamu tadi vaksin yang keberapa? 1 Yang ke 1 Yang suruh datang vaksin siapa? Saya Sendiri mau? Sendiri mau dipaksin? Kenapa mau dipaksin? Tengok Takut kena COVID Takut kena COVID Terus teman-teman kamu sudah ada yang vaksin juga? Semuanya ada vaksin Semuanya sudah vaksin Mereka vaksin di mana? Di sekolah Di sekolah juga ya Kamu kenapa baru vaksin? Pas mau daftar Pas sakit Kenapa? Pas mau daftar Kemarin sudah daftar di sekolah Terus sakit? Sakit? Sakit ya? Sakit Sakit apa kemarin memang? Abdel Batuk sama? Tapi sekarang tadi suntik gimana? Sakit tidak? Tidak Tidak ya Hingga saat ini 70 anak sudah divaksin di klinik pertama Polres Merauke Ini sampai dengan hari ini sudah berapa banyak anak yang divaksin di tempat ini di klinik ini dok? Untuk sampai hari ini sekitar 70an 70an anak ya Dok ini kan untuk dinikas sendiri kan belum memulai karena memang masih menunggu data Nah ini kan klinik pertama sudah mulai ini seperti apa dok? Yang pertama kita mengaju dari pemerintah ya itu membolehkan untuk vaksin anak-anak di atas 6 tahun Kalau sasaran dosis pertamanya di kabupaten lebih dari dosis pertama itu lebih dari 70% Dan dosis kedua lebih dari 60% Jadi kami sudah bisa membuka di aplikasi juga sudah terbuka Jadi kita sudah membuka Walaupun dari dinas kesehatan sendiri mendatakan dulu untuk persiapan dan stok vaksinnya Dok sejauh ini ada enggak anak-anak yang batal dipaksin mungkin ada sesuatu gitu dok? Sejauh ini belum ada pak Tapi syarat utamanya seperti apa dok? Memang harus didampingi oleh orang tua? Ah harus Pertama harus didampingi oleh orang tua kemudian anaknya di screening dan low screening Tapi sejauh ini belum ada ya? Belum ada Semua dipaksin ya? Belum ada Screeningnya pun berbeda dengan dewasa bapak Seperti apa itu yang bedanya itu dok? Bedanya kalau ini lebih ditekankan pada penyakit bawaan Kemudian satu minggu terakhir anak-anak belum dapat imunisasi Tidak dapat imunisasi lain dari luar Kemudian satu minggu terakhir tidak pernah dirawat di rumah sakit Jadi lebih teliti untuk anak-anak Vaksinasi terhadap anak usia 6 tahun hingga 17 tahun sudah dilakukan di Papua sejak pekan lalu Baru 4 kabupaten dan 1 kota yang capaian vaksinasinya sudah di atas 70% Dan bisa menggelar vaksinasi anak di antaranya kota dan kabupaten Jayapura Merauke, Mimika, dan Kerom Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Menteri Sosial Tri Risma hari ini Kamis kemarin meninjau korban banjir dan longsor di kota Jayapura Yang hingga kini masih mengungsi di Gor Trikora Universitas Jendrawasi Mensos menyerahkan bantuan 1,3 miliar rupiah untuk para korban banjir Tri Risma hari ini berpesan warga tetap waspada khususnya yang tinggal di lereng gunung Karena curah hujan masih terjadi hingga bulan Maret mendatang Sepanjang nanti masih ada penyintas atau pengungsi yang ada di tempat-tempat Itu adalah tanggungan kami dari Kementerian Sosial Kami akan memberikan bantuan logistik Jadi ini masih koma Aka ini mungkin bisa bergerak tergantung pengungsi itu Kalau pengungsi itu masih ada ya kita tetap harus tangani Sampai nanti kelar pengungsi itu kembali ke rumah masing-masing Santunan Aliwaris 7 jiwa Itu tadi saya sampaikan sebetulnya korban ada 8 jiwa Namun yang satu belum ketemu Kita berikan yang 7 jiwa Kemudian maksudnya masih di dalam proses identifikasi Kemudian sembako 500 paket Nanti juga kita akan lihat Kondisinya seperti apa Ini tadi kita kirim lagi ke Dutut SMP Kemudian alat kebersihan Kemudian peralatan sekolah Kain sarung dan perlengkapan bayi Dan bahan natura Jadi bahan natura ini Itu bentuknya yang dimasak di dapur umum Khusus 7 ahli waris korban meninggal dunia Kementerian Sosial memberikan santunan Masing-masing 15 juta rupiah Sementara untuk korban luka-luka Masing-masing mendapatkan 5 juta rupiah Saat ini sebagian besar warga terdampak banjir Masih bertahan di rumah mereka Mereka tidak mau mengungsi Karena khawatir harta benda mereka dijarah Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua Selama 2 tahun ratusan calon jemaah haji di Merauke Menunggu dalam ketidakpastian Untuk berangkat menunaikan ibadah haji Selama pandemi masih mengancam Diakui sulit memastikan Kapan dan berapa kuota yang disediakan Pemerintah Arab Saudi Untuk jemaah haji asal Indonesia Setali 3 uang, kementerian agama sendiri Belum bisa memastikan Kapan jemaah haji Indonesia bisa berangkat Karena regulasi haji saat ini belum ada Untuk keberangkatan jemaah haji yang kuota tahun 2020 Sudah tertunda 2 kali keberangkatan tahun 2020 dan 2021 Untuk tahun 2022 yang direncanakan untuk diberangkatkan Namun sampai saat ini Bulan Januari ini belum ada regulasi yang terkirim dari pusat Sehingga kami masih menunggu nanti bagaimana Regulasi yang harus kita laksanakan Terutama pesehatan Kalau pelunasan otomatis Pelunasan nanti ada tambah atau ada penurunan Kita juga belum jelas Yang jelas itu Kalau wabah pandemik COVID-19 itu sudah habis Dan tidak ada wabah yang lainnya Insya Allah regulasi tetap berjalan untuk dilaksanakan Karena ini sudah ada Regulasi umroh yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci Mudah-mudahan mereka-mereka keberangkatannya Beri keselamatan Tidak ada yang terpapar COVID-19 dan pandemik lainnya Sehingga nanti jemaah haji bisa mengikuti Sesuai dengan regulasi yang ada Calon haji merupakan Yang tetap tahun 2020 itu 135 jemaah Jumlah itu masih tetap seperti itu? Tetap seperti yang dulu Tetap 135 Namun kita menunggu regulasi Apakah regulasi itu nanti 135 itu diberangkatkan semua Atau dipilih yang umur 18 sampai 50 Atau yang masih sihat-sihat Atau bagaimana kita masih menunggu regulasi yang ada Saat ini ada 315 calon jemaah haji asal Merauke Yang sudah siap berangkat Namun karena pandemi melanda Mereka harus bersabar menunggu Sebagian bahkan ada yang menanti hingga akhir hayat Dan digantikan ahli waris Saat ini mereka hanya bisa menunggu keputusan pemerintah Yang kabarnya akan membuka ibadah haji di tahun ini Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini Saya Grasela Timene Mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih Selamat beraktifitas Sampai jumpa Wah nyambi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!